Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi bersama tutorial dan channel di restu ya intinya saya akan memututorialkan cara kerajinan tangan teman-teman disini ada bahan potongan bahan sepon sepon kulit, sepon tipis saya memutorialkan pakai bahan sepon tipis disini saya akan membuat cara memotong bahan teman-teman cara memotong bahan kulit, sepon biar cepat tanpa mesin teman-teman intinya tanpa mesin biar lebih praktis dan cepat memotong bahannya teman-teman disini saya triknya menyediakan kaleng teman-teman kaleng seperti ini kaleng bisa sisa untuk sisa bekas kaleng susu atau kaleng biskuit dan atau bekas sisa kaleng-kaleng lem ibon teman-teman dan setelah saya menyediakan kaleng seperti ini dan teman-teman juga harus menyediakan penggarisnya agar bisa membuat ukuran-ukuran potongan-potongan bahannya ya disini saya akan membuat caranya nah teman-teman tentu saja ya ada bahan ada model dan panjang lebarnya juga ada yang pendek dan ada yang panjang disini saya membuat lebarnya ini antara 2 cm saya akan buat ini nya 2 cm karena 2 cm itu sangat enak kalau dipakainya ya teman-teman oke sebelum menyaksikan teman-teman boleh subscribe tombol di kanan ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya langsung saja teman-teman setelah menyediakan kaleng teman-teman ya sudah terpotong seperti ini ya ukurannya terserah teman-teman aja dan saya ini lalu kita tilap teman-teman ininya nih untuk lubang gunting seperti ini ya kita tilap kita tilap lagi dan tilap lagi kalau sudah begini teman-teman intinya ada lubang untuk masuk gunting teman-teman nah seperti ini nanti akan seperti ini teman-teman setelah terlipat seperti ini ya bahan mana yang mau dipotong ukurannya berapa cm misalkan saya mencontohkan akan motong bahan 2 cm nah disini kita buat ukuran 2 cm nah seperti ini teman-teman jadi lebih praktis dan lebih cepat teman-teman tanpa mesin juga motongnya bisa lebih cepat seperti ini kita tahan kita tahan bahannya seperti ini teman-teman jadi dia enak sudah ada jalannya ini ukurannya 2 cm teman-teman 2 cm ya kalau kurang disini bisa dirubah lagi dan ukuran lebarnya bisa lebih lebar lagi bisa lebih lebar lagi 10 cm 5 cm 4 cm atau 2 cm seperti ini teman-teman caranya oke kita potong bahannya kita potong lagi akan lebih mudah teman-teman untuk mendorongnya untuk mengguntingnya ini tidak usah di sekat-sekati karena disini sudah ada ukuran kita tinggal tarik saja nah begitu ya dan saya akan tes bahan kedua lapis yang tebal teman-teman nah ini 2 lapis ya tebal yang 2 lapisan seperti ini jadi kita potong lagi bahannya dan saya makan nah seperti ini teman-teman bisa ditarik didorong lebih tebal lebih enak teman-teman kalau dipotongnya nah seperti ini bisa pandang bisa satu-satu bisa dua lagi jadi lebih praktis dan lebih cepat ya kaling ini bisa manfaat juga untuk memotong bahan sepon ini teman-teman seperti ini bahannya nah disini bisa lebih ukuran 4 cm atau 5 cm bisa dipotong lagi oke segitu aja teman-teman semoga bisa bermanfaat kalian untuk memotong bahan-bahan ya teman-teman ya itu gitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih